Kalau emang hidupnya jadi yang kedua ya tau diri lah Udah cuma jadi yang kedua, jadi selingkuhan Tapi ngotot pengen jadi kayak yang pertama Pacar lo yang gak punya otak itu Yang ngejadiin lo selingkuhan itu Udah punya pacar Masih untung lo dipacarin Jangan nuntut macem-macem segala-galah Ngecemburu-cemburuin pacar pertama Sirik-sirik sama pacar pertama Resiko kedua ya emang selalu diduain lah Heboh banget anda mbak Dengar kalau misalnya kamu Mau kayak yang pertama Ya mending cari pacar sendiri Jangan ngambil pacar orang Udah taunya pacar orang Situ ngerebut-rebut aja Udah yang jadinya yang kedua Maunya jadi kayak yang pertama Gak ngotak hidupnya Mbak bangga banget ya mbak Ngambil laki orang Atau ngambil suami orang Gara-gara alasan suaminya itu mapan Hei mbak kemapanan Mbak kekayaan suaminya itu rejeki istrinya Karena rejeki suami itu berarti rejeki istri Lah kalau dia sama mbak Belum tentu dia masih mapan Belum tentu dia masih kaya Karena rejeki mbak sama istrinya beda Mbak itu mau sama orang tersebut Cuma gara-gara dia kaya Bisa jadi pas sama mbak jadi miskin Karena rejeki mbak belum tentu sama Sama rejeki istrinya Jadi jangan sosokan banget Mau menjadi kaya Atau bisa mendapatkan apapun Dari rejeki seseorang Udah hasil ngambil Dari ngerebut istrinya orang itu Mau berusaha banget Mimpi punya rejeki yang sama Bangun deh mbak dari tidurnya Kenapa ya orang-orang Kalau misalnya mau putus itu Alasannya banyak banget yang gak logis Dia akan bilang yang Aku lagi pengen sendiri dulu deh Kita udahan dulu ya Atau nanti dia bilang Kita break aja dulu Supaya kita bisa koreksi diri Agar hubungan kita baik-baik lagi Atau ada yang bilang Ya udah sih Namanya baru pacaran putus Nanti juga kalau jodoh kan Gak ada yang tau Gini Kalau misalnya emasnya Atau mbaknya Mau putus ya putus aja Gak usah ngasih alas-alasan Yang gak jatuhnya Gantungin pacarnya Atau gak gantungin mantannya Berasa udah putus Tapi ngasih harapan-harapan Kayak berakan-akan-akan balikan Gitu Gini Kamu bilang putus Dengan alasan-alasan yang udah kamu buat Tapi seminggu kemudian Atau sebulan jam kemudian Kamu udah jalan sama orang lain Kamu udah punya pacar lagi Terus alasan-alasan selama ini Waktu kita putus Itu kemana sayang Jangan bullshit Jangan omong kosong Kalau emang mau putus Mau pisah Ya bilang aja secara belak-belakan Jangan ngegantungin orang Yang ujung-ujungnya Nanti mantan berpikir Akan balikan Jangan-alasan selama